Halo guys, apa kamar di channel kami Desidarta? Hari ini kita mau bahas sesuatu topik jam tangan yang berjudul seperti ini Jika Anda diberi budget 180 juta untuk membeli jam tangan, misalnya ya teman-teman ya Apakah Anda membeli jam tangan yang seperti Rolex, kalau 180 juta? Nah, kita langsung aja deh bicara yang gampang dan wajar dan memungkinkan ke grey market itu dapat kurang lebih Submariner Date yang terbaru deh teman-teman 41 mm range harga segitu kurang lebih ya teman-teman Date atau no date ya teman-teman, tapi kayaknya dapat lah date lah, anggaplah kalau nggak yang 41 mm, yang 40 mm deh Submariner Date ya teman-teman, yang hitam, warnanya hitam Nah, atau Anda membeli Seiko teman-teman, Seiko kurang lebih mungkin harganya kalau retail 14 jutaan ya Anda punya kembalian 166 juta Ini kurang lebih ya teman-teman, anggap belinya di Tokped lah, ada cashback lah Nah, jadi Anda punya kembalian 166 juta dan sisanya Anda investasikan gitu Atau Anda lebih baik menyimpan jam tangan Submariner Date Rolex sebagai investasi juga gitu Anda pilih yang mana teman-teman Nah, kalau saya pribadi jawabannya adalah tergantung Karena begini, saya tahu banget banyak bahasan di luar sana ya Entah itu channel dalam negeri maupun channel luar negeri bahwa belilah jam tangan bukan tujuannya untuk investasi Hmm, saya pernah baca ya atau pernah nonton, saya lupa di channel mana Jadi gini teman-teman Banyak orang yang salah kaprah berpikir jam tangan itu lebih baik beli-mebeli aja yang Anda suka gitu Bukan buat investasi Hmm, pada dasarnya saya setuju dengan pernyataan seperti itu, saya setuju Tapi ada tapinya, kalau udah masuk kategori luxury good yang harganya udah mahal gitu Kalau saya pribadi sih, saya nggak mau beli sesuatu yang udah ngeluarin uang segitu banyak Dimana dapetin uang pun nggak segampang itu gitu ya Ini hanya untuk sebuah jam tangan Yang nanti nilainya akan turun, nggak mau gitu Untuk dipakai sih oke, tapi maksudnya tetap akan mencari yang nilainya itu minimal Stay lah, gitu Balik lagi di video saya sebelumnya, ada pernah membahas Kalau saya nggak salah, judulnya alasan memberi luxury watch kayaknya Nah, kalau kita suka dengan salah satu model luxury watch Kalau saya pribadi, jika memungkinkan Belilah yang second Jadi yang memang sudah turun harganya Bisa 30, 40, 50% Karena memang disitulah nilainya Harga-harganya gitu Harga-harga hold the value-nya atau retain value-nya disitu Nah, belilah yang second gitu Karena memang tujuannya tuh untuk dipakai, untuk dinikmati gitu kan Tapi kalau misalnya kita cenderung beli agak-agak baru lah gitu Atau baru Jujur saya pribadi akan lebih memilih yang hold the value atau retain value Kecuali mereka adalah mereka orang-orang yang memang dari segi keuangan Sudah terlampau terlalu kebanyakan uang gitu Nah, kalau itu bebas teman-teman Karena sultan itu bebas gitu Karena saya pribadi masih menganggap bahwa Nyari uangnya aja udah susah-susah ya Kok rasanya Dalam tanda kutiplah teman-teman Egois gitu Hanya untuk memikirkan kesenangan pribadi atau diri sendiri Kan kita juga ada keluarga dan lain-lain Nah, anyway Maksudnya gini Kalau yang saya tangkep dengan tujuan membeli jam itu untuk investasi Misalnya gini Di judul ini kan misalnya punya uang 180 juta ya 180 juta Benar-benar membeli jam Rolex misalnya Pilihannya yang Submariner Date hitam Itu berharap harganya di kemudian hari itu akan naik Jadi punya uang dan punya budget segitu-gitunya ya Berharap bahwa jam tangan ini akan naik di kemudian hari Sedangkan hal itu belum tentu Apalagi kalau misalnya tujuan investasi kan kita gak tau berapa tahun Apakah berharapnya satu tahun naik atau dua tahun naik gitu Terus ketika kita mau jual Apakah ada yang beli di harga yang kita mau Misalnya 180 jadi 200 juta misalnya Apakah ada orang ini Atau dibalik lagi dijualnya ke toko Jadi harganya diterimanya malah 170 gitu Nah itu kan tujuan membeli bukan untuk investasi itu Menurut saya sih itu gitu Dengan budget seadanya Kita membeli di harga 180 juta Submariner Date Berharap naik Dan suatu saat akan dijual Dan uang penjualan itu misalnya untuk investasi lagi Atau untuk berbisnis Atau untuk dipakai untuk rencana sesuatu gitu Entah itu berlibur Entah itu uang sekolah Anak atau mungkin mau DP rumah atau apapun itu Nah itu yang menurut saya Saya kurang setuju gitu Kalau beli jam tangan Tujuannya untuk itu teman-teman Tapi kalau misalnya begini Beli jam tangan Rolex yang Submariner Date Kita sudah tau bahwa Rata-rata lah teman-teman Memang kan selalu aja ya ada resiko Tapi secara rata-rata Sport watch di Rolex itu Harganya cenderung Hold the value Atau punya return value yang bagus gitu Kita membeli itu memang tujuannya untuk dipakai Dinikmatin gitu Kita udah tau dasarnya bahwa Merak-merak tertentu dengan model-model tertentu Hold the value really well Dan tidak dijadikan rencana Investasi yang akan dijual Nanti uangnya dipakai buat rencana jangka pendek Atau menengah gitu ya Bahkan jangka panjang gitu Kalau ternyata jangka panjangnya ternyata nggak naik Ya kita udah harus siap Tapi kita tau minimal sebelum beli Bahwa merk-merak tertentu Jenis-jenis tertentu Itu hold the value really well Nah maksudnya tuh gitu Jadi belilah jam tangan Bukan tujuan untuk investasi tuh itu Kalau menurut saya loh Kalau menurut teman-teman gimana Jadi Bukan semata-mata Seperti kita misalnya membeli saham di harga turun Atau harga di tengah-tengah Berharap naik terus jual lagi Nah masalahnya di per jam tanganan Kalau seandainya ternyata belum saatnya naik Terus kita udah butuh uangnya Nah itulah teman-teman menurut saya Janganlah beli jam tangan Tujuannya untuk investasi Belilah jam tangan Tujuannya untuk Ya Hobi ya Itu sih hanya sekedar hobi gitu Nah Jadi untuk pertanyaan di Awal-awal video ini kan Pertanyaannya Kalau kita punya uang 180 juta Mendingan beli Rolex Submariner Date Atau beli jam tangan Seiko Yang saya pake teman-teman Ini Jam favorit banget SPB143J1 Ini selalu saya tunjukin di beberapa video saya Karena Udah berapa bulan ya pake ini Puas teman-teman Sangat puas ya Cuman Waktu kapan saya taro di Begini gitu ya Taro di batu gitu ya Disini udah ada sedikit Codet gitu Tapi it's okay sih Walaupun katanya kan super hard Super hard coating ya Jadi dia punya besinya juga kan Keras gitu Tapi memang ini saya beli jam tangan untuk Untuk Fighter sih teman-teman Untuk dipake Hancur-hancuran pun Gak apa-apa gitu Untuk sehari-hari Jadi Puas banget beli ini Waktu itu sih belinya pas Di bawah Harga Gak nyampe 14 ya 13 pas ya Dengan adanya cashback Dan lain-lain gitu Kalau sekarang harganya 14 juta ya Jam ini Kembalian dengan 180 juta itu Dapet kembali 166 itu bisa dipake Buat yang lain-lain gitu Nah pilih yang mana Gitu Saya tergantung Kalau 180 ini adalah budget Yang sangat-sangat berlebih Memang Pengen punya luxury reward Saya pilih yang Rolex Teman-teman Tujuannya bukan untuk investasi Tapi kalau Budget 180 juta ini Pas-pasan Memang uang kita segitu ya Teman-teman Dan kita pengen memiliki Teman-teman yang suka fashion Dan pengen punya jam tangan yang Proper gitu ya Saya milih yang Beli Seiko Sisanya dapet kembalian uang gitu Teman-teman kebayang ya Jadi Kadang-kadang gini loh Punya banyak sudut pandang Dan punya banyak perspektif Dalam mengartikan Belilah jam tangan Bukan untuk investasi Karena saya pribadi ya Dengan budget kelebihan saya Sebelum membeli jam tangan Kalau saya pribadi Saya pasti beli untuk yang Minimal harganya tuh Punya potensi untuk naik Tapi juga Sejelek-jeleknya punya Retain value yang sangat bagus gitu Gak mau sih Saya mengeluarkan uang Misalnya puluhan Sampai ratusan bahkan ya Atau mungkin suatu saat Mungkin miliar gitu Untuk sebuah jam tangan Yang baru dibeli aja Udah 50% diskon Harganya gitu Kalau saya sih Gak mau Gak akan fokus Karena jam tangan Modelnya banyak gitu ya Kalau yang Retain value aja Modelnya bagus Ngapain mesti beli yang Not hold the value Unless Kecuali kita memang Punya kelebihan duit Yang sangat banyak Dan modelnya suka banget gitu Karena for me Buying the secondary watch Yang kondisinya bagus gitu Really really it's okay Nah Teman-teman bagaimana? Anda pilih yang mana Teman-teman Kalau punya budget Rp180 juta Beli merek Rolex Submariner date ya Atau apapun lah Datejust juga boleh Atau beli Seiko Dengan Kembalian yang sangat Masih banyak gitu Anda pilih yang mana Dan Anda boleh ngejelasin juga Di kolom komentar Anda setuju yang mana Setuju gak dengan Pernyataan beli jam tangan Bukan investasi itu Ketika dibeli itu Bukan mengharap Kayak reksadana Atau saham Yang nantinya akan naik Bisa dijual Untuk planning tertentu Tapi lebih ke Beli jam tangan Ya jam tangan Bukan untuk investasi Tapi tetap berharap Harganya minimal Retain value-nya bagus Dan punya potensi naik Kalau sisi begitu Teman-teman Ya Paling semoga Video ini bisa Mengedukasi lah Atau Berbagi cerita ya Teman-teman Mau berbagi cerita Di kolom komentar pun Silahkan teman-teman Biar yang lain juga Bisa melihat Persepsi-persepsi Dari masing-masing Pemirsa lah Kurang lebih begitu Thank you teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya